Mari kita mereview AEW Dynamite Di hari ini dimana ada beberapa pertandingan yang cukup besar Dan juga ada segmen yang membuat story baru Untuk jadi story utama di AEW Dynamite Untuk openingnya kita punya Jay Little melawan Orange Cassidy Dalam match opening yang cukup oke Dan di match ini juga ada cerita dimana Orange Cassidy itu kakinya ada bermasalah Dan Jay Little berlanjut untuk menyasar kakinya Orange Cassidy Dan mana ini berlanjut ketika Jay Little sudah memenangkan match ini Karena memang cerita ini yang membuat Orange Cassidy kalahnya bisa dibilang masuk akal ya Tidak membuat dia lemah disini Dan setelah match Little ini memanggil TNT Champion World Law untuk datang Kalau dia gak datang dia si Jay Little akan mematahkan kakinya Orange Cassidy Pas dia mulai mau melakukannya best friend keluar Tapi setelah best friend keluar mulai keluarlah World Law disini World Law langsung mengejar Jay Little, Sonja Idut dan juga Sat Nam Sing disini Dan akhirnya mereka kabur Dan ending dari segmen ini dimana Sonja Idut Jurubicaranya Jay Little dan juga Sat Nam Sing disini Menantang World Law untuk match TNT title Di Battle of the Belts 3 yang tayang di TNT Channel Yang mana ini merupakan bagian dari treatmentnya Tonikan untuk TNT Channel yang sudah tidak tayang Dynamite lagi Tapi dapat spesial acara ini yang mana tayangnya di hari Minggu pagi Dan biasanya gak live ya guys ya Dan TNT title ini TNT Champion si World Law itu menyetujuinya Dia gak peduli kapan, dia gak peduli dimana Yang penting dia akan mengalahkan dan menghancurkan Jay Little Segmen yang cukup keren menurut saya Karena kehadiran World Law ya Salah satu favorit saya juga Lanjut lagi adalah segmen yang menurut saya cukup ya bisa dibilang mengagetkan Tetapi gak kaget-kaget banget karena sudah dibumbu-bumbui dari beberapa minggu ataupun beberapa bulan yang lalu Dimana The Undisputed Elite datang ke ring dipimpin oleh Adam Cole Yang memberikan promo Storytime with Adam Cole baby Dimana Adam Cole menceritakan bagaimana dia bisa masuk ke AEW itu karena Young Bucks Bagaimana dia bisa keliling dunia bergulat itu karena Bobby Fitz dan juga Kyle O'Reilly Jadi orang disini yang berada disini semua adalah yang terbaik yang ada di AEW Yang ada di dunia ini dan mereka bangga dan Adam Cole bangga berada di Undisputed Elite Setelah itu Adam Cole ngomongin soal Trios Champion Menjelang All Out yang akan ada turnamen ya Dimana membernya harus tiga Tapi sayangnya Adam Cole saat ini belum clear for in ring return Dia belum cukup pulih untuk bertanding ya Dia hanya muncul untuk promo ini Dan dia juga bilang Kyle O'Reilly juga belum cukup pulih untuk bertanding Dan Young Bucks terpaksa harus Mau gak mau dia harus memilih Bobby Fitz untuk menemaninya Jadi Trios untuk mengejar Trios title ini Tetapi kan Young Bucks gak mau Dan mungkin Adam Cole sudah mewanti-wanti Sejak kemarin-kemarin kalau Young Bucks ini udah kayak gak sesuai dengan visi mereka Dimana Young Bucks sudah mulai mendekati Hangman Adam Page Di minggu kemarin ya di episode Dynamite di Fight for the Fallen Ini mungkin jadi bagian bumbunya juga yang membuat Adam Cole jadi kesal Dan dia akhirnya si Adam Cole, Bobby Fish, dan Kyle O'Reilly mengkhianati Young Bucks Di segmen, segmen ini adalah segmen Young Bucks turn face Mereka menjadi baby face lagi disini ya Dan setika mereka dihajar begitu Young Bucks, si Matt, sama Nick Jackson muncullah Yang membantu Young Bucks disini akhirnya undisputed era Itu mereka keluar begitu Dan Hangman itu menarik atau mengangkat Matt Jackson Nick Jackson atau Matt Jackson saya lupa Yang jelas langsung Adam Page keluar Hangman Adam Page keluar Dan ini mengindikasikan kita Kalau tiga orang ini The Young Bucks dan Hangman is back together The Elite is back together The Hong Bucks is back together Dan mereka pasti jelas akan melangkah maju Di turnamen Krios title Dan kemungkinan besar mereka akan memenangkannya Dan saya curiga nanti Ininya Di turnamen tersebut Finalnya adalah Red Dragon dan Adam Cole Melawan Hangman dan juga Young Bucks Di All Out Pasti akan sangat seru guys ya Tapi ini baru prediksi aja Belum tentu benar Belum tentu salah juga Lanjut lagi adalah Segment yang diceritakan Di sebelum Dynamite dimulai Ceritanya jadi Christian Cage baru beratang Lagi wawancara sama Tony Sheffoni Terus Jungle Boy ngebut pakai mobil Mau menabrak Christian Cage Tapi dia setelah keluar Mau mengejar Christian Cage Tapi dihalangin oleh security yang ada di sana ya Jadi ditarik keluar lah gitu Jungle Boy Dan F.Y.I. matchnya Christian Cage Lawan Matt Hardy akan terjadi Di segmen-segmen berikutnya Lanjut lagi adalah matchnya Thunder Storm Thunder Rosa bersama Tony Storm Melawan Dr. Britt Baker Dan juga Jamie Hayter Dan disini dimenangkan oleh Britt Baker dan Jamie Hayter Yang memang punya seragam baru ya Bukan seragam baru ya Pokoknya bagus aja lah Kostumnya saya lihat ya Terus juga disini Tony Storm berhasil dipin gitu ya Dan ini membuat Tony Storm dan juga Thunder Rosa kalah Dan saya cukup Heran menurut saya ya Tidak ada si Thunder Rosa Ini untuk Women's World Championnya Ini belum ada penantang baru lagi Jadi mungkin untuk saat ini Thunder Rosa difokuskan bersama Tony Storm Untuk menghadapi Britt Baker dan juga Jamie Hayter ya Saya agak sedikit berpikir Aneh begitu ya Kenapa Thunder Rosa itu tidak Fokus untuk Single title-nya aja Atau jangan-jangan dia akan melawan Britt Baker lagi Terus Britt Baker menang lagi Britt Baker Champion lagi Berarti muter-muter situ aja dong Tony Apakah gak ada pilihan lain Pak Tony? Kita lanjut lagi adalah Action dari Powerhouse Hobbs ya Disini juga diangkat lagi Bagaimana di minggu lalu Powerhouse Hobbs mengkhianati Ricky Star setelah match FTW Champion yang dimenangkan oleh Hook ya Dan diinformasikan oleh Tess Sebelum Powerhouse masuk Tess bilang begini ya Kalau Team Tess sudah habis Sudah selesai Tidak ada lagi Dan semua membernya Silahkan untuk fokus Menjadi single kompetitor Ini katanya si Tess sendiri Yang menciptakan Team Tess Hook Powerhouse Hobbs Dan juga Rissart Sekarang sudah berjuang sendiri-sendiri Tanpa embel-embel Team Tess Tapi yang jelas FTW Champion Hook itu adalah anaknya Tess ya Dia harus jadi Team Tess sendirian Dan yang jelas Powerhouse Hobbs disini sebagai heel Ricky Star sebagai babyface Yang akan memulai feud mereka Menuju all out Di awal September nanti ya Ini prediksi saya Dan juga Di setelah match ini Dengan sangat mudah di kalahkan Powerhouse Hobbs memang Menunjukkan tajinya Dia menunjukkan kekuatannya Dan ini Pilihan Powerhouse lain ya Karakter Powerhouse lain Dari AEW Selain world low disini ya Yang lagi memang Dipush besar-besaran Kemungkinan besar Saya berprediksi Kayaknya Powerhouse Hobbs Ini memang sangat Lagi Dibuat Ataupun di create Sebagai bintang Barunya AEW Dengan feud-nya Dengan Ricky Starz ini Dan Ketika Match Powerhouse Hobbs Selesai Ricky Starz mengejar Untuk menghajar Hobbs Tapi tetap aja Hobbs bisa Mengendalikannya Ini menurut Saya cukup tertarik Untuk kelanjutan Feud ini Bagaimana Saya cukup Ngefans juga Sama Ricky Starz Dengan karakter Dan juga Skill bergulatnya Yang mana Dia diberikan storyline Yang bisa dibilang Storyline yang cukup besar Menuju All art ya guys Semoga Treadment atau Buildingnya Kedepan ini Bisa Membuat Masing-masing karakter Menjadi Lebih populer Lanjut lagi adalah Eddie Kingston Yang berpromo Yang juga Diinformasikan Ataupun ditayangkan Di sini Kalau Semi Gevara Itu Sudah Tunangan Sama Tai Conti Tetapi Eddie Kingston Tidak peduli Bodo amat Yang jelas Eddie Kingston Mau melawan Semi Gevara Untuk Pay-per-view All out Dia sudah Tanda tangan Dia kirimkan Ke Semi Gevara Dia minta Semi Gevara Tanda tangan Ini sesuatu yang besar Feud baru Untuk Eddie Kingston Walaupun Masih sama-sama Feudnya Dengan Orang kisarannya Jericho Tapi tetap aja Ini bisa dibilang Orang baru Entah jadi apa Nanti Atau ini bagian Untuk Hanya mengisi Feud Untuk Eddie Kingston Dan juga Semi Gevara Untuk bisa terus Jadi orang utama Di rosternya AEW Lanjut lagi Adalah Promonya Darby Allin Yang menerima Tantangannya Brody King Yang menantang Dia untuk Coffin Match Guys Jadi besok Minggu depan Di AEW Special Quick by the Lake Itu akan ada Pertandingan Darby Allin Melawan Brody King The Coffin Match Coffin Match sih Match tipikalnya Darby Allin banget Di setiap Coffin Matchnya Darby Allin Pasti pertandingannya Keren banget Dan Darby Allin Pasti sangat-sangat All out disini Dia akan Benar-benar Membuat Badannya sendiri Mengorbankan Badannya sendiri Untuk mengalami Kesakitan-kesakitan Yang cukup parah Di setiap Coffin Match Yang dia Lakukan Dan Coffin Drop Yang saya tunggu Coffin Drop Ke Brody King Yang ada di dalam Coffin Ini pasti Akan jadi sangat seru Tapi Minggu depan ya Di Quick by the Lake Lanjut lagi di Match Kaliber Veteran Mantan WWE semuanya Yang punya Rivalry Juga sebelumnya Di WWE Dia adalah Christian Cage Melawan Matt Hardy Tapi posisinya Tapi posisinya disini Christian Cage Lagi levelnya Lebih tinggi Dari Matt Hardy Untuk segi Cerita dan Tretman yang Diberikan oleh AEW Yang jelas Ini Match Saya gak begitu Excited terhadap Match ini Tapi untuk Cerita dan storyline Dengan Mengangkat Rivalry Yang Masa sebelumnya Saya juga sudah Merasa cukup Untuk membuat Ini menjadi Pertandingan yang Oke lah ya Walaupun tidak jadi Pertandingan yang Wow luar biasa Karena tipikal-tipikalnya Umur Usia seperti ini Jadi Matchnya itu Menurut saya Tidak begitu Fantastis Tapi cukup oke Untuk disaksikan Dimana ini Merupakan sejarah Yang terulang ya Christian Cage Melawan Matt Hardy Dan setelah Match dimana Christian Cage Menang Dia tidak puas Dia ingin menghajar Matt Hardy Seperti dia menghajar Jungle Boy Kemudian keluarlah Luchasaurus Yang memang Berjalan untuk Menghentikan Christian Cage Dari atas stage Menuju ring Dan dimana Setelah itu Jungle Boy Muncul Yang tadinya Harusnya ditahan Tapi dia entah Gimanapun Dia bisa keluar Begitu Untuk Menghajar Christian Cage Yang kabur Begitu Saja Ceritanya sudah sampai Disitu aja ya Tetapi Saya masih Mempertanyakan Bagaimana Luchasaurus ini Karakternya Apakah dia akan Berubah jadi hijau Lagi Kalau tetap akan Hitam dengan Sifat baby face Itu yang masih Jadi pertanyaan saya Sejak Dua episode sebelumnya Apakah akan Ada sesuatu yang terjadi Kita tunggu saja Kalau enggak Ya yaudahlah Gak apa-apa Cuma agak aneh Aja kalau Luchasaurus Bergaya hitam Ala-ala heel Tapi tetap Jadi Teman baiknya Jungle Boy Lanjut lagi Ini adalah Masa dimana Ethan Page promo Ini seperti promo Tipikalnya Dolph Ziggler Dimana Merasa tidak adil Trapman yang diberikan AW Seperti ini Dia merasa Talent yang dia punya Itu Sia-sia Begitu Dan Ini sudah jelas Kalau Ethan Page Itu tidak akan lagi Bersama Dan Lambert Jadi dia Memutuskan untuk Cari jalan lain Dimana Stockley Hathaway Mendekatinya FIAE Stockley Hathaway Sudah mendapatkan Lee Moriarty Di episode Reampage Dan saat ini Dia sudah mendapatkan Satu lagi talentnya Dan itu adalah Ethan Page Dimana Dan mungkin Stockley Hathaway Menjanjikan sesuatu Untuk Ethan Page Dan saya berharap Ethan Page Diberikan treatment Yang lebih baik Setelah dia bersama Stockley Hathaway Kalau misalnya Memang segitu-segitu juga Ya Pegunanya Begitu Dan Ethan Page ini Sebelumnya Memang Dia hanya Jadi sidekicknya Scorpio Sky Selama ini Padahal talentnya Ethan Page Juga cukup oke Dimana Waktu dia aktif Di Impact Saya juga cukup Merasa tertarik Dengan karatannya Ethan Page ini Bagaimana Treadmentnya AEW Setelah Ethan Page Bergabung Stockley Hathaway Kita pastinya Berharap Diberikan Buah treatment Yang cukup Oke lah Untuk Ethan Page Tidak mesti harus Jadi champion Atau tidak mesti harus Jadi main eventer Enggak Enggak harus Karena memang Spot untuk itu Masih jauh Untuk Ethan Page Menurut saya Lanjut lagi Adalah match Yang cukup Ditunggu-tunggu Buat saya Karena memang Ini match gimmick Yang cukup oke Walaupun Isinya pemain muda Semua Pemain yang Tidak veteran Semua Tetapi Ini cukup Menarik Karena ini match gimmick Yaitu dumpster match Jadi Peraturannya itu Ini tempat Kayak tong sampah Itu ya Jadi Peraturannya Jika ingin menang Itu lawan Dua orang lawan Itu harus dimasukkan Dalam tempat sampah Itu dan ditutup Baru bisa Memenangkan Pertandingan Teman-teman Saya rekomendasikan Untuk menontonnya Di Youtube ya Walaupun Tidak full juga Tidak apa-apa Di Youtube Cukup Oke juga ya Jadi FGI teman-teman Yang mungkin Sudah mengikuti Youtube nya Beda dengan WWE Kalau Aladu Wrestling itu Memberikan Kisar Memberikan Cuplikan Untuk episode Dynamite Ataupun Rampage Itu cuplikannya Biasanya dia kasih Match highlightnya Sampai habis Beda dengan WWE Kalau saya lihat Di WWE itu Kalau misalnya Dia ngasih kilasan Episode Raw Ataupun episode Smackdown Biasanya cuma Kilasan-kilasan Top 10 Atau kilasan-kilasan Yang tidak sampai Selesai matchnya Mungkin teman-teman Paham apa yang saya maksud ya Tapi kalau di Aladu Wrestling itu Kalau Tayangan sudah selesai Kalau Dynamite Ataupun Rampage Sudah selesai Biasanya Muncul di Youtubenya Itu cepat Dan juga Video yang ditayangkan Itu videonya Highlightnya banget Yang mana sampai ending Kadang matchnya Jadi Menurut saya Kalau teman-teman Tidak berlanggaran Ataupun tidak menonton Sampai habis Tonton aja semua video Yang di Upload oleh Dynamite Di upload oleh AEW Tentang kilasan Yang terjadi di Rampage Dan juga Dynamite Dan itu sudah cukup Oke lah Untuk membuat kita Mengerti apa yang terjadi DAW Dynamite Ataupun DAW Rampage Jadi teman-teman Saya rekomendasikan Melakukan hal itu Dan untuk matchnya Dumpster match ini Cukup oke dan keren banget Ada sport-spot besar Yang terjadi Dimana mereka melompat Dari atas stage Begitu Austin Gunn juga Dilempar Terus jatuh ke bawah Begitu Terus Colton Gunnnya Juga dipecahkan Ataupun dihantam Ke meja Begitu Terus dimasukin lagi Terus bareng-bareng Ditutup Matchnya selesai Max Kester Dan juga Anthony Bowens Dari Acclaim Itu Mendorong Bug sampah itu Untuk langsung Terbalik ke bawah Ini Spot yang cukup oke Menurut saya Untuk menjadikan Match ini Dan AEW Dan menjadi cukup oke lah Untuk episode Di hari ini Lanjut sampai Ke match terakhirnya Yaitu adalah Chris Jericho Melawan Wheeler Yuta Yang mana Kalau Wheeler Yuta menang Dia berhak Untuk menantang John Moxley Di Quake By The Lake Untuk Main eventnya Saya merasa Ya cukup Ya pertandingannya Oke aja ya Karena memang Ini Ini menurut saya Bagian dari usahanya AEW Untuk menaikan talent muda Terbukti waktu Di episode kemarin Itu Daniel Garcia Melawan Bryan Danielson Dan Daniel Garcia Menang luar biasa itu Dan di episode ini Juga sama AEW ini berusaha Untuk menaikan talent muda Yang dijadikan Di main event Bersama veteran Chris Jericho Melawan Wheeler Yuta Karena kita tahu Ini Wheeler Yuta Itu pasti akan kalah Dimana Chris Jericho juga Ini bagian dari Mungkin Preparationnya ya Untuk menuju match Bersama John Moxley Di Quake By The Lake Yang akhirnya Match ini Teman-teman bisa Persaksikan sendiri Di Youtubenya Alodic Brasling ya Matchnya cukup Ya ya Lumayan oke lah ya Dan akhirnya Jericho bisa menang Dengan Wallstock Jericho Yang dia Kuncikan ke Wheeler Yuta Yang mana Wheeler Yuta Itu tape out Dan sampai Sudah tape out Ini Chris Jericho Gak mau lepas Sampai John Moxley keluar Untuk melepaskan tersebut Dan Chris Jericho Dimana John Moxley Minta Itu bukan Jericho yang biasa Dia maunya Lionheart Jericho Dan Jericho Menerimanya Berarti nanti Di Quake By The Lake Chris Jericho The Lionheart Karakter Melawan John Moxley Bagaimana Dandanannya Chris Jericho Nanti Itu yang Akan Saya tunggu ya Karena Cara Chris Jericho Untuk Bisa Menghidupkan Kembali Karakter Dia Ketika Masih muda Dengan skill Bergulat Entrance Dan dandana Dan lain sebagainya That's it Episode AEW Dynamite Hal besar terjadi Yang paling besar Jelas adalah Bagaimana Adam Cole Redragon Mengkhianati Youngbox Ini jadi momen terbesar Disini Momen terbesar Untuk episode AEW Dynamite Ini Kita Pastinya tidak sabar Untuk menyaksikan Quake By The Lake Apa yang akan terjadi Di Quake By The Lake Semoga Sesuatu Yang Membuat Kita Semakin Excited Semakin Bahagia Setelah menyaksikan Episode Ataupun Pertandingan Pertandingan Gulat Yang mereka Sajikan Dari semua segmen tersebut Silahkan Komentar Yang mana Yang paling Oke Dan seru Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati